Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Bang Aji disini Oke teman-teman kali ini gua mau bikin video mau menjelaskan ke kalian semua teman-teman teman-teman gua semua nih bahwa untuk cana maru SP Lempuyang ini kan sekarang sudah mulai rame ya kenapa gue bilang mulai rame karena gua perhatikan di pasaran gitu kan itu ada beberapa mohon maaf nih label-label yang bukan Lempuyang itu bilang itu adalah Lempuyang nah gua takutnya nanti buat teman-teman semua itu salah ambil maru Lempuyang itu ya istilahnya sih Lempuyang odong-odong nah gua disini eh biar supaya teman-teman tidak salah ambil gua akan kasih tips bagaimana cara membedakan antara Lempuyang yang asli dengan Lempuyang yang odong-odong atau palsu aspal gitu ya karena gini bukan lagi ini teman-teman untuk maru red Lempuyang ini kan dia ciri-ciri yang gampang tekan warna merah ya Nah sedangkan untuk red maru yang lain juga untuk baby itu warnanya merah juga ada yang warnanya tuh bilangnya super red lah gitu ya super red maru lah gitu ya itu warna sama merah tapi ada bedanya nih ada satu ya perbedaan untuk si maru Lempuyang ini tuh berbeda dengan red maru lainnya Nah gua spill dulu nih ini kan maru Lempuyang gue memang sudah size-nya sudah 15 cm nah ini dia nih awalnya waktu masih kecil dia memang warnanya merah banget dan untuk red line garis di baby itu waktu masih awal itu bener-bener kelihatan garis babynya Nah kenapa ini berubah karena gue sekarang lagi bikin dia tuh pekat lagi mau pekatin barnya sama cabungnya Nah tuh ini kemarin waktu ambil di size 14 tengah itu cabungnya kelihatan banget ini sebenernya udah kelihatan ini juga masih kelihatan cuman disini kan gue lagi treatment supaya barnya lebih pekat dan lagi proses mecahin bukan mecahin ngeluarin cabung-cabung yang lain ngisi gitu ya di setiap bar tuh ngisi ini yang sudah size 15 cm nih temen-temen nih dan seperti ini maru Lempuyang yang sudah size-nya 15 cm garis baby juga nih masih kelihatan cuman sudah mulai kayak agak ini ya malah budar karena kan lagi treatment bar pekat itu kan dan ini gua masih tetap pakai nih daun kelakai temen-temen daun kelakai dan ini sedikit gua kasih ekstra ketapang ya tipis aja ekstra ketapang tipis karena gini temen-temen ya memang untuk proses progress numbuhin bunga atau mungkin kita bilang cabung ya cabung itu kan harus satu-satu misalkan mau cabung berarti cabung dulu gitu kan kan kalau untuk warna-warna dulu kan gitu karena gue lagi treatment pengen seperti apa sih kalau misal gue barengin kan kalau untuk ketapang itu identik dengan buat naikin warna gitu kan nah disini si Semar ini namanya gue si Semar gue pengen dia pertama dari barnya pekat karena kalau misal bar pekat itu nantikan untuk munculin ke cabungan kemudian untuk warna juga ikut naik meskipun nanti perlahan seperti itu nanti gue bakal lihat seperti apa perbedaan sih Semar ini kalau misal gue barengin pakai ketapang tipis terus treatment untuk cabung gitu kan dan gue disini pengen kasih tahu ke teman-teman nih bedanya seperti apa sih untuk maru lempuyang dengan red maru lainnya itu sangat jelas di size 12 cm itu biasa si maru lempuyang itu sudah keluar cabung teman-teman kalau di maru yang lain itu di size 12 itu cabungnya belum muncul nah kalau di lempuyang itu di size 12 cm itu sudah muncul cabung loh teman-teman gue akan kasih tahu kalian nih spil lempuyang gue disini yang ada itu size 12 cm itu sudah keluar cabung gue akan angkat ya Hai igu ada lempuyang nah disini nih Hai nih ini size-nya 11 12 bahkan 11 12 lah masih kecil kecil banget tuh mental sudah sudah aman dia udah main tuh udah dia udah berani ketangan Hai dan ini juga dia sudah lagi gue latih makan pelet dia sudah mau nah disini pasti enggak kelihatan ya cabungnya karena ini kan pakai air ketapang kan nah gua akan angkat gua akan pindahin sih baby lempuyang ini yang saiznya 11 cm ini 11 cm kurang lebih dikit gua akan angkat si baby ini pindahin kesini supaya kalau bisa melihat langsung liat jelas bener enggak sih cabungnya sudah ada di size 11 cm ini 11 12 lah kurang lebih ya gua angkat dulu Hai nah ini yang bakalan gua kasih tahu ke kalian supaya kalian tidak salah beli ya teman-teman ya karena kasihan kalian sudah beli dengan harga mahal tapi ternyata lempuyang itu palsu gue nggak mau nggak mau kalian tuh apa ya salah ambil yang gua harus kasih tahu kalian nih seperti apa sih bedanya lempuyang dengan dengan yang palsu atau odong-odong gitu ya Hai ikannya malu-malu nih kabur dia sebentar gue ambil si apa namanya kelakanya gue pesen dulu nih Hai kelakai of kelakai daun kelakai hai 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 nah ini dia nih udah dapet Hai nih ya nih dari air ketapang nih jadi di muka agak-agak gosong Ayo kita pindahkan ke air bening ini saya sebelah senti teman-teman nih Ayo kita nunggu dia setel dulu ya nunggu dia setel dulu Hai nah pertama nih teman-teman ya teman-teman bisa lihat garis babynya itu merahnya pedes banget merah darah ini kalau gue sih istilahnya merah darah Kenapa karena merah-merah banget Nah kalau untuk yang si red maru yang lain tuh warnanya dia merah nggak merah semerah ini mungkin merahnya kayak agak kekuningan gitu ya merah muda tapi kalau untuk si lempunya itu merah-merah darah seperti ini Hai nah ini gua akan akan alihkan dia ke sebelah sini nih Hai nah Hai tuh kalian lihat ya itu cabung ini saya sebelah senti sebelah itu ada cabungnya teman-teman Hai nah Hai jadi gitu ya bedanya untuk si maru lempuyang yang asli dengan maru lempuyang yang lain bisa 11-12 itu dia sudah mulai keluar cabung teman-teman Hai dan karakter dari barnya seperti ini hampir semua bar itu sama seperti ini Hai tuh Hai ini mungkin di kamera atau di handphone kalian atau di video ini kalian lihat mungkin agak kurang ya tapi kalau misalnya langsung ini sudah cabung teman-teman dan ini garansi Hai cabung asli bukan-bukan abal-abal ya ini udah cabung Hai ini di size 11-12 nah itu udah mulai kelihatan ya Hai karena kan suka ngelihat ya ada beberapa yang kemarin juga ada temen salah satu orang lah salah satu teman juga buka minta dipost di Instagram gua untuk ngejual lempuyang bilangnya lempuyang di size 56 cm saya 56 cm itu bilangnya lempuyang pas gua tanya harganya berapa harganya 100 ribu Wow murah banget murah banget itu gua kenapa gua nggak nggak mohon maaf ya ya ke yang mungkin kalau misalkan orang itu melihat video ini gua minta maaf banget gua nggak bisa nge-share karena apa karena gua nggak yakin kalau ikan itu adalah lempuyang asli karena beda banget lempuyang itu nggak seperti itu dan gua nggak mau share kalian seperti video seperti apa karena nanti takutnya nanti kelihatan gitu ya akun Instagram siapa gua nggak bisa nggak bisa ngasih tahu kalian tapi yang jelas yang perlu gua garis bawahnya adalah lempuyang itu bedanya sangat jelas sekali di size seperti ini 12-11 cm lah 11 cm kurang lebih ya 11 cm ini sudah keluar cabung nah ada satu lagi yang saya sudah 13-14 itu lebih kelihatan lagi teman-teman cabungnya kelihatan lagi ini gua akan pindahin lagi pindah dulu si lempuyang ini size 11-12 kita masukkan dia ke Habitat Habitat lagi ke tanknya dia semula nah oke teman-teman ini gua pindahin ya oke teman-teman gua sekarang ambil nih ada sampel lagi lempuyang yang saya sudah 14-14 ini kurang lebih nah ini tapi dia nih tapi masih mager teman-teman ya nih Hai masalah kelama gua ambil aja ikannya Ayo kita ambil dan kita masukkan ke tank supaya ngeliat perbedaannya Hai dan dises 14 cm pun jarang loh untuk marulain itu jarang yang sudah keluar cabung temen-temen Ayo kita langsung masukkan ya hai 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 kalian lihat ya Hai nah ini saya sudah eh 13-14 14-14 kurang lebih Hai nah di sebelah sini teman-teman Hai tuh Hai ini sudah sudah sangat jelas sekali cabungnya itu yang ada putih-putihnya ring ya selainnya ya ini ini tidak cabung ini sangat jelas sekali Hai dan garis baby-nya ini terang jadi merah bener-benerah darah seperti ini teman-teman Hai karena kalau misalnya di size under 10 cm masih susah untuk membedain si lempuy yang asli dan palsu Hai karena kan sama-sama warah merah ya Hai tuh jadi karakter kelihatan ya teman-teman ya bar nya seperti itu dan dises 14 itu udah sangat jelas sekali untuk cabungnya Hai ini wajar karena kan ini baru dipindahin dari tank yang sebelumnya akan sudah pakai kelakai dan ada ekstra ketapangnya Nah sedangkan di tengk ini kan air bener-bener air Hai bersih tanpa ada campuran ekstra ketapang atau kelakai jadi wajar dia agak gosong Hai nah jadi gitu teman-teman ya karena gue kasihan ke kalian semua Hai pada saat kalian sudah tahu nih kualitas dari lempuyang tuh seperti ini pasti kalian juga penasaran pengen beli kan pengen kekip gitu tapi ternyata ada beberapa oknum yang memaaf meambil kesempatan memanfaatkan kondisi saat ini bahwa lempuyang tuh harganya lumayan nah memang untuk si lempuyang itu harganya lumayan karena masih ini masih tergolong sangat susah untuk si lempuyang itu memang hasil alam masih belum termas belum banyak yang terjama kalau untuk ke yang lain kayak yang Sampit Red Sampit atau mungkin Barito seru yang Pebun itu kan memang sudah banyak gitu kan sudah enggak ini sudah sudah berat tahu lah nah jadi itu teman-teman yang gue share kalian mengenai perbedaannya apa sih maru lempuyang asli dengan yang odong-odong atau palsu Hai jadi itu mudah-mudahan untuk video singkat ini bisa ngebantu atau jadi referensi buat kalian supaya lebih pinter gitu ya dengan beredarnya lempuyang-lempuyang yang sekarang di pasaran Oke teman-teman sampai disini untuk video singkat dari gua terima kasih sekali Sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih